Intro Halo semua bagaimana kabar kalian Semoga baik dan sehat selalu ya Dan kembali lagi bersama channel ini Untuk kali ini gue akan membahas film Dong Hua lainnya Untuk sementara ya Dan film Dong Hua ini berjudul Marcel Master Dan film ini dirilis pada tanggal 8 Maret 2020 di Chinese Oke kita langsung saja ke alur ceritanya Kisah ini berawal dari 300 tahun yang lalu Ada seorang master bela diri legendaris Yaitu Qin Shen Ia dihanati oleh kedua temannya Dan persahabatannya hanya memfaatkan kekuatannya Untuk membuka jalan bagi mereka menuju ke kaisaran Qin Shen pun diserang secara bersamaan Dan disaat ia diminta menyerahkan sebuah senjata dewa kuno yang begitu kuat Tetapi Qin Shen memilih mati dengan membawa senjata dewa itu Ia pun terjatuh ke dalam lembah kematian Namun secara tidak sengaja memicu kekuatan pedang kuno yang misterius itu Dan terlahir kembali di kehidupan 300 tahun kemudian Di bagian terpencil diaratan Tian Wu Seorang bocala laki dengan nama yang sama Secara tersengaja mewarisi ingatan Qin Shen Dia adalah cucu kesayangan dari Raja Qin Namun ibunya dan dia tidak dihargai Karena latar belakang ayahnya yang tidak diketahui Dan harus saling mengandalkan untuk bertahan hidup Perjalanan hidupnya yang baru pun dimulai Di saat Qin Shen, siuman dari pingsannya Ia pun kaget karena wanita cantik yang di depannya adalah ibunya Ia bernama Yu Shi Ibunya pun menceritakan kalau Qin Shen pingsan Karena dianiaya oleh teman akademinya Dari keluarga Wei Dan akan dibunuhnya Qin Shen pun selalu teringat masa lalunya yang begitu dalam Dan ia teringat ibunya di masa mudanya Dan ibunya adalah wanita tercantik di kekaisaran besar Qi Dan banyak diperbutkan oleh para pangeran Namun di saat ia akan dijadikan selir oleh kaisar Ia memilih kabur dari rumah untuk berkeliling dunia Dan akhirnya 3 tahun kemudian ia kembali ke keluarga Qin Namun ia membawa anak yang bernama Qin Shen Dan tidak tahu keberadaan ayahnya Karena ia belum menikah Tetapi sudah mempunyai seorang anak adalah sesuatu yang sangat tabu Memalukan dan sudah menyalahi aturan Dan kalau bukan karena kakeknya yang melawan pendapat semua orang Atas nama garis keturunan keluarga Qin Serta memberikan tempat berlindung kepada Qin Shen dan ibunya Pasti sudah diusir dari rumah keluarga dan berkeliaran di jalan Di saat itu juga ibunya menanyakan bahwa Qin Shen belum bisa membangkitkan blow delay-nya Atau garis keturunan dan tidak bisa berkultivasi Dan semua orang pun menyebutnya dengan sebutan sampah Dan meminta jangan bertindak gegabah dengan bertarung dengan orang lain Dan Qin Shen pun teringat bahwa dia mempunyai bakat seni bela diri yang bagus Dan bisa berpartisipasi dan masuk ke akademi terbaik kekaisaran besarki Akademi Tian Xing Hanya pada satu pacara pembangkitan blow delay-nya di akademi-nya Ia gagal membangkitkannya Dan ia teringat di dalam mimpinya bahwa dia adalah master bela diri emperor blow delay-nya terhebat Dan mulai sekarang membangkitkan blow delay-nya tidaklah sulit baginya Di saat itu juga datanglah pelayannya yang songong datang untuk menemui Qin Shen dan ibunya Dia adalah pelayan dari istri pamanya yaitu Nyonya Zhao Dan pamanya Merkwis Amping yang merupakan yang mengatur militer istana raja Dan memegang kekuasaan Dan Nyonya Zhao adalah orang yang selalu mencoba mengusir mereka dari rumah keluarga Qin Dan pelayan itu menyuruh ibunya Qin Shen untuk keluar menemui Nyonya Zhao dan raja Ki Namun Qin Shen meminta ibunya agar tetap bersamanya Seketika itu juga Qin Shen berani mengusir pelayan yang songong itu Namun pelayan itu membawa dua prajurit untuk membawa ibunya Qin Shen Qin Shen pun mengambil pedang untuk melawannya Namun di saat itu juga Nyonya Zhao datang bersama Lord Ki Ia pun mengatakan bahwa Qin Shen di umur 16 tahun belum bisa membangkitkan blow delay-nya Dan ingin menghukumnya Dan ia memerintahkan untuk menangkap Qin Shen Di saat ia memenangkapnya Qin Shen pun tidak ragu-ragu dan langsung membunuhnya dengan satu gerakan Mereka pun semua terkejut karena Qin Shen tidak seperti biasanya Dan di saat prajurit yang lainnya yang membunuh Qin Shen Qin Shen pun langsung menangkisnya Ia pun terpental dan langsung gemetaran Qin Shen pun memberi pelajaran dan hanya memotong celananya Dan Qin Shen pun membuat kumis dari Raja Ki pun kehilangan sebelah Nyonya Zhao pun langsung marah dan memanggil pengawal pribadinya Untuk menghukum Qin Shen Dan di saat Qin Shen bertarung dan akan dikalahkannya Pamanya pun datang Ia bernama Qin Yuanhong Dan ia adalah jenderal dari kekaisaran Suami dari Nyonya Zhao Ia pun memarahi Nyonya Zhao dan pengawalnya Dan menyuruh mereka semua untuk pergi Dan ia menekan kalau dengan adanya Qin Shen yang belum tahu siapa ayahnya Sangat mempengaruhi keluarga Qin-nya Ia juga mengatakan masih ada waktu setengah bulan lagi untuk tes besar di Akademi Tianxing Dan Qin Shen harus bisa membangkitkan lodi lainnya sebelum tes besar itu Dan harus membuat semua pejabat tinggi dan para bangsawan tahu Kalau setiap anak keluarga Qin-nya semua bisa menjadi kuat Dan bukan seorang sampah Ibunya Qin Shen pun mengatakan bahwa Pamanya adalah seorang jenderal yang diberi gelar Marquis Anping oleh kekaisaran Dan orang yang berhati besi sangat ketat soal peraturan dan hukuman Dan Qin Shen harus mengingat apa yang Pamanya katakan padanya Hari ini dia melepaskan Qin Shen Tapi sebenarnya dia menunggunya gagal dalam tes besar Akademi Sehingga dia akan punya lebih banyak alasan untuk menyingkirkan Qin Shen dan ibunya Namun Qin Shen yakin bahwa dia bisa membangkitkan lodi lainnya Dan lulus ujian besar di Akademi Beberapa waktu kemudian Nyonya Zhao memarahi suaminya Karena ia membela Qin Shen dan mengusir Lord Ki Dan ternyata itu semua adalah siasat Pamankin Untuk memalukan Qin Shen di saat nanti di tes besar Akademi Yang tidak mungkin bisa membangkitkan lodi lainnya Dan menunggu waktu yang tepat untuk mengusir Qin Shen dan ibunya Di sisi lain Qin Shen berpikir akan menjadi lebih kuat secepat mungkin demi ibunya Dan langkah pertama ia akan membangkitkan lodi lainnya terlebih dahulu Ia pun sudah membuka tujuh meridian di tubuhnya Dan dengan bakatnya itu menjadi seorang Marcel Master biasa yang kuat harusnya tidak menjadi masalah Namun jalannya masih sangat panjang Tetapi dengan fondasi seperti ini akan susah mendapatkan kembali kultifasinya di kehidupan sebelumnya Dan dengan gulungan teknik kuno yang ia dapatkan di daerah terlarang Dan itu adalah gulungan terkuat dari surga dan juga itu adalah teknik terkuat yang pernah ia dapatkan Qin Shen pun pergi ke Arfetak Temple dan membeli bahan-bahan untuk membuat Arfetak Namun ia tidak menemukan bahan-bahan yang ia cari Dan di saat itu juga ada dua orang yang datang Ia adalah Qin Feng dan Nona Ling Shan Dan Qin Feng adalah putra dari pemanya Qin Shen yaitu Tuan Qin Yuanhong Sekarang itu juga Qin Feng mengejek kalau Qin Shen belum bisa membangkitkan blow delaynya Qin Feng pun memamerkan batu obsidian yang ia punya Dan mengatakan kalau Qin Shen tidak mungkin bisa membelinya karena harganya yang sangat mahal Dan lagi-lagi ia mengejek karena Qin Shen belum bisa membangkitkan blow delaynya Dan membuat kotor keluarga Qinnya Dan di saat ia akan memukul Qin Shen seseorang datang Ia adalah Grandmaster yaitu Tuan Liang Dan Qin Feng pun mengatakan kalau ia ingin dibuatkan pedang dengan batu obsidianya kepadanya Dan putri Zhao Ling Shan pun ingin menjadi muridnya atas pesan dari ayahnya Tuan Liang pun menguji kekuatan rohnya Dan ia mempunyai level 1 kekuatan roh Dan ia juga mempunyai bakat untuk membangkitkan kekuatan rohnya Ia pun dulus dan menjadi murid Tuan Liang Yu yang ke-9 Di saat itu juga Qin Shen memanggil Grandmaster Liang dengan sebutan namanya saja Dan ia mengatakan bahwa Tuan Liang belum lama menjadi revener level 2 Dan yang ia buat adalah alfetak atribut api Dan Qin Shen pun tahu bahwa Tuan Liang tidak akan lama lagi hidupnya karena terkena racun Seketika itu juga Tuan Liang Yu pun langsung marah dan akan memukul Qin Shen Namun Qin Shen pun langsung mengatakan bahwa cuma Qin Shen yang bisa mengobati racun dalam tubuhnya Dan ia pun menjelaskan mengapa ia tahu bahwa Tuan Liang terkena racun Tuan Liang pun menyuruh Qin Feng dan Nona Ling Shanun untuk pergi sementara Dan Qin Shen pun mengancam pergi dan tidak akan mengobatinya Lalu Tuan Liang pun menghentikan dan meminta maaf kepadanya Namun rencana Tuan Liang sangatlah licik Ia akan membuatkan Qin Shen di saat ia mendapatkan penawarnya Lalu ia akan menyingkirkannya Sebelum ia mengatakan penawar racunnya Qin Shen pun ingin dibuatkan alfetak dulu kepadanya Namun ia tidak sanggup untuk melakukannya karena alfetaknya mempunyai level yang tinggi Qin Shen pun akan membimbingnya Dan di saat itu juga Tuan Liang Yu pun sangat terkejut Melihat Qin Feng mengambar pola untuk merevin dengan sangat benar Dan Qin Shen pun membuat alfetaknya sendiri Disaat alfetaknya jadi Qin Shen pun memberi tahu obat penawar racunnya kepadanya dan lalu pergi Tuan Liang pun tidak ingin memusuhi Qin Shen Namun ia akan mendekati karena ia lebih tahu tentang merevin senjata Disaat ia keluar dari ruangan Tuan Liang Qin Feng ingin memberi pelajaran kepada Qin Shen Namun Tuan Liang langsung menakisnya dan membuat Qin Feng terpental Tuan Liang pun langsung mengatakan bahwa tempatnya tidak boleh untuk berkelahi karena peraturannya Dan siapapun yang mengapekan peraturannya ia akan dihukum Dan Qin Feng memberi tahu bahwa Qin Shen adalah anak haram dari bibinya Ia pun menyuruh semuanya pergi Beberapa waktu kemudian di dalam perjalanan Qin Shen dihadang oleh orang-orang dari Akademi Yang diketuai oleh Wei Zhen yang selalu menghinanya dulu Ia pun langsung ingin menyerang Qin Shen Namun ada seseorang yang menghentikannya Ia adalah sahabat bayi Qin Shen Ia bernama Lin Xian Namun ia dengan mudahnya dikalahkan karena dikeroyok olehnya Seketika itu juga Qin Shen pun marah dan ingin melawannya Ia pun melakukan satu persatu dari mereka Namun di saat Wei Zhen kalah yang mengeluarkan kekuatan blow delaynya Yang sudah mencapai tahap menengah human level Tetapi Qin Shen dengan sangat mudahnya menghindarinya dan menyerangnya Ia pun terpental Qin Shen pun langsung meninggalkan mereka dan pergi Ia pun masuk ke tempat cultivation tower untuk memperbaiki blow delaynya dan berkultivasi Qin Shen pun berkultivasi di dalam ruangan Dan ia memulai untuk menghancurkan meridianya dan kolam Qin nya Karena sudah tidak bisa untuk berkultivasi dan membangun kembali semuanya dari awal Beberapa waktu kemudian ia pun berhasil menghancurkan dan membangun kembali meridian dan kolam Qin nya Di saat ia akan membangun kembali meridianya Ia pun teringat di masa lalunya Dan ia teringat bahwa ia mendapatkan bedang kuno di tanah terlarang dewa Ia pun seketika kaget kenapa bedang itu tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengikutinya selama 300 tahun Dan selalu muncul di pikirannya Kolam Qin nya pun berhasil dibangunnya Dan kultivasinya telah mencapai human tahap menengah Ia pun pergi meninggalkan tempat kultivasinya Di saat ia keluar temannya lintian pun menghilang Ia pun curiga pada seseorang yang mengikuti dirinya Dan ternyata benar Ia adalah suruhan dari Wei Zhen Dan temannya lintian pun disandra olehnya Qin Shen pun datang untuk menemui Wei Zhen Dan di saat ia sampai di asrama Wei Zhen Para pengawalnya pun menyerangnya Mereka pun kalah dalam satu pukulan saja Qin Shen masuk untuk menemui Wei Zhen Namun Wei Zhen tidak sendirian Ia meminta kakaknya untuk memberi pelajaran kepada Qin Shen Ia bernama Wei Zhen Wei Zhen pun mengatakan Kalau Qin Shen hanya berutut kepadanya Dan membiarkan adiknya Wei Zhen untuk menghajarnya Lalu ia akan melepaskan temannya Seketika itu juga tanpa bahasa basi Qin Shen langsung memukulnya dengan kekuatannya Ia pun terpental dibuatnya Dan di saat Qin Shen sedang menolong temannya Tiba-tiba Wei Zhen ingin memukulnya dari belakang Qin Shen pun menangkisnya Lalu ia meluarkan kekuatan melalui di lainnya Ia pun menyerangnya Namun Qin Shen dengan sangat mudahnya menangkisnya Mereka pun kalah dibuatnya Dan Qin Shen pun menghancurkan kultivasi mereka berdua Beberapa waktu kemudian Qin Shen pun memberikan mantra kepada temannya Supaya ia bisa cepat menyembuhkan lukanya Dan lebih cepat untuk berkultivasi Ia pun berterima kasih kepadanya dan pergi Beberapa saat kemudian Qin Shen pun pulang untuk bertemu dengan ibunya Namun di depan gerbang ada seorang perempuan yang bernama Qin Ying Ia adalah sepupu Qin Shen Dan ia mengatakan kalau Qin Shen harus cepat pergi Karena pemanya Qin sedang marah besar Karena Qin Feng yang mengadu bahwa Qin Shen telah menyinggung Grandmaster Lian Qin Shen pun masuk untuk menemui keluarga besarnya Namun Nyonya Zhao memfitnah Qin Shen Dan dituduh kalau ia menghilangkan batu obsidianya milik kakak sepupunya Qin Feng Dan menyinggung Grandmaster Lian Yu Ia pun mengatakan kepada ibunya Qin Shen Kalau ia adalah anak haram dan selalu membuat petaka dalam keluarga Qinnya Ia pun diusir dari keluarga besarnya Namun sebelum ia mengatakannya Qin Shen terlebih dahulu Mengatakan kalau ia akan pergi bersama ibunya dan meninggalkan keluarga besarnya Dan ia juga mengatakan tentang kelakuan Nyonya Zhao Yang begitu jahat dan songong kepada ibunya Mereka pun memilih pergi Singkat cerita Qin Shen dan ibunya membeli rumah di pinggiran kota dengan harga yang paling murah Sesampainya di rumah Qin Shen pun langsung pergi untuk mencari bahan-bahan obat untuk meningkatkan kekuatannya Beberapa waktu kemudian Qin Shen pun berhasil membuat obat sendiri untuk berlatih berkultivasi Dan ia pun pergi ke suatu tempat untuk membangkitkan blood delaynya Ia pun mendaftar untuk menyewa ruangan untuk membangkitkan blood delaynya Di sisi lain di waktu bersamaan ada satu ruangan yang tidak boleh untuk membangkitkan blood delaynya untuk orang lain Dan benar-benar harus dijaga supaya ruangannya tidak dipakai oleh orang lain Karena ruangan itu adalah milik presiden Ruangan itu pun dijaga oleh manajernya langsung Namun ada pelayan yang datang dan meminta manajer untuk bertemu karena sangat penting Dan Qin Shen dengan tidak sengaja masuk ke dalam ruangan khusus yang tidak boleh dipakai oleh orang lain Qin Shen pun seketika menyalahkan dan membangkitkan blood delaynya Seketika itu juga ia pun bingung kenapa ia tidak bisa membangkitkan blood delaynya Ia pun terus mencobanya dan akhirnya pun ia berhasil membangkitkannya Dan membuat semua orang terkejut karena kekuatan petir yang begitu kuat Qin Shen pun begitu kagetnya karena kekuatan spiritual blood delaynya berupa guntur dan petir Dan kekuatan blood delaynya pun sangat istimewa karena ia hanya tingkat 1 namun kekuatannya sama dengan tingkat 3 level blood delay Beberapa waktu kemudian waktu untuk menyewa ruangan pun habis dan pelayan meminta Qin Shen untuk keluar Namun disaat ia akan pulang ada seseorang manajer yang menghentikannya Dan memarahi pelayan yang sudah membiarkan Qin Shen masuk ke dalam ruangan tersebut Dan mengira bahwa Qin Shen telah merusaknya Ia pun sangat marah kepada pelayan wanita itu Manajer itu pun langsung memanggil pengawalnya untuk menangkap Qin Shen Di saat itu juga Tuan Presiden pun datang dan ia pun sangat marah Karena mengira alat pengukur blood delaynya rusak Namun disaat ia melihatnya ia pun sangat terkejut Karena alat pengukur blood delaynya menyala Karena ia pun tidak bisa menggunakannya Namun alat tersebut dengan posisi menyala Ia pun langsung menanyakan siapa yang telah menyalakan pengukur blood delaynya Tetapi manajer bodoh itu tidak mau disalahkan Dan langsung menunjuk ke arah Qin Shen Qin Shen pun menjelaskan Ia masuk karena pintu ruangannya terbuka Dan tidak ada yang menjaganya Namun lagi dan lagi manajer itu berdalih Kalau Qin Shen merusaknya Tuan Presiden pun langsung menamparnya Dan membuat ia terkapar Dan di saat itu juga Presiden Tanah Suci Kerajaan Daki itu memberi hormat kepadanya Dan menanyakan gurunya kepada Qin Shen Dan ia meminta cara untuk mengaktifkan alat pengukur blood delay itu Qin Shen pun langsung mempraktekannya Qin Shen pun seketika pergi dan diantara langsung oleh Tuan Presiden Ia pun memberikan token masuk Dan Qin Shen pun bisa datang kapan saja kalau ia membutuhkannya Tuan Presiden pun mengusir manajer itu Dan ia pun menanyakan kepada pelayan wanita itu Siapa nama pemuda itu Ia pun memberitahu bahwa alat ukur blood delaynya ada 18 Dan Qin Shen bisa membuka semuanya Kita kembali ke Qin Shen Sesampainya di rumah Qin Shen pun berkultivasi Ia pun sangat terkejut Karena bloody gunturnya bisa meningkatkan kekuatannya dengan sendirinya Dan ia tahu bahwa bloody petirnya adalah bloody line legendaris dari Tanah Dewa Hari demi hari Qin Shen pun berlatih Dan ia berhasil menembus level manusia tahap akhir Dan Qin Shen pun akan mengikuti tes besar ujian akademi kekaisaran sebentar lagi Di sisi lain Yonyazhou memerintahkan pengawal pribadinya Untuk menyokok para juri agar Qin Shen tidak bisa lolos dalam ujiannya Beberapa hari kemudian Ujian besar akademi pun akan segera dimulai Dan Wei Zhen meminta bantuan ke seniornya Yaitu Xinyor Li untuk menghajar Qin Shen Xinyor Li pun menyetujuinya Di keesokan harinya Qin Shen merubah penampilannya Dan ia akan bersiap-siap untuk berangkat ke pertandingan arena Sesampainya di akademi Seseorang pun mengatakan kalau Qin Shen belum bisa membangkitkan bloody line-nya Dan jika kali ini ia tidak bisa membangkitkan bloody line-nya Ia akan dikeluarkan dari akademi Tiba-tiba Qin Feng pun datang Ia pun membuli dan mengatakan kalau Qin Shen adalah Anak haram dari keluarga Qin-nya Qin Shen hanya menjawabnya dengan santai dan meninggalkannya Di sisi lain Tuan Liang meminta muridnya untuk bersikap sopan kepada Qin Shen Dan muridnya pun memberitahu Kalau Qin Shen anak haram dari keluarga Qin Tuan Liang pun berpikir Kalau Qin Shen mempunyai rahasia yang luar biasa di belakangnya Seketika itu juga Nyonya Zhao dan Raja Qi datang Dan ia mengatakan kepada Tuan Liang Kalau Qin Shen telah diusir dari rumahnya Karena telah menyinggungnya Ia pun terkejut Ia pun marah Dan ia mengatakan kalau Raja Qi lebih baik menjaga citranya Sepanjang hari dengan wanita yang sudah menikah Itu di mata orang lain Mereka pikir kalian berdua ada hubungan apa Mereka pun pergi dan malu Pertandingan pun akan segera dimulai Dan juri pun mengumumkan untuk para peserta Yang belum membangkitkan bloody line-nya Untuk segera maju dan mempratekannya Dan di saat Qin Shen mengatakan Ia sudah membangkitkan bloody line-nya Juri pun mempersulit Qin Shen Karena juri ini telah disuap oleh Nyonya Zhao Agar Qin Shen segera disingkirkan Dan para tetua pun mengatakan kepada Qin Shen Untuk membuktikannya Kalau ia sudah bisa membangkitkan bloody line-nya Dan mengguti upacara pembangkitan bloody line Dan kalau ia bisa membangkitkannya Ia akan lolos Tapi kalau ia berbohong Ia akan dihukum berat olehnya Qin Shen pun marah Karena Qin Feng banyak bacot Dan ia meminta untuk kutaruhan Kalau ia bisa memiliki bloody line-nya Qin Feng harus menggonggong Dan berteriak kalau ia bodoh Qin Feng pun menyetujuinya Dan upacara kebangkitan pun dimulai Dan orang-orang pun membangkitkan bloody line-nya Dan giliran Qin Shen untuk mencoba Membangkitkan bloody line-nya Dan Qin Shen pun tahu Kalau kristal untuk kebangkitan adalah kristal mati Dan Qin Feng telah menyuap juri itu Namun Qin Shen dengan sangat mudah Menghidupkan kembali kristal yang mati itu Dan langsung membangkitkan bloody line-nya Semua orang pun terkejut Karena Qin Shen telah berhasil membangkitkan bloody line-nya Seketika itu juga ibunya pun menyebut nama ayahnya Dan mengatakan kalau anaknya sudah membangkitkan bloody line-nya Qin Shen pun menagih janji kepada Qin Feng untuk taruhannya Dan ia pun menggonggong Singkat cerita Pertandingan arena tes kekuatan pun segera dimulai Dan dilarang untuk saling membunuh Dan jika pelanggaran ditemukan Ia akan didisqualifikasi Dan sebelum bertanding Warang murid dibagi menjadi 4 kelompok Dan Qin Shen mendapatkan kelompok pertama Dan kelompok keempat antara Qin Feng vs Lin Tian Mereka pun bertarung Namun Lin Tian kalah dibuatnya Dan membuat Qin Shen begitu marah Qin Shen pun mengeluarkan kekuatan gunturnya Dan sekitar mereka pun terkapar dibuatnya Dan membuat semua orang terkejut Dan akhir pertandingan kelompok pun selesai Dan tersisa 10 besar Mereka pun diberi waktu untuk beristirahat Bebaru waktu kemudian Pertandingan 10 besar pun dimulai Dan pertandingan Rune pertama Antara Zhokong vs Yesen Dan Yesen pun mengalahkan lawannya Hanya dengan beberapa pukulan Ia pun memenangkan pertandingan itu Rune kedua pun dimulai Yaitu Chen Shoxing vs Li Qin Feng Li Qin Feng pun dengan mudahnya mengalahkan lawannya Dan Rune ketiga pun dimulai Hua Xin Ming vs Yu Xuan Hua Xin Ming pun hanya dengan satu kali serangan Dan mengalahkan lawannya Dan di saat Rune keempat dimulai Giliran Qin Shen melawan saudaranya sendiri Yaitu Qin Feng Yang penuh dendam kepada Qin Shen Pertarungan pun akan dimulai Dan Qin Feng pun mengatakan Kalau Qin Shen adalah sampah Dan langsung menyerangnya Namun Qin Shen dengan santainya menangkisnya Dan Qin Feng pun mengeluarkan kekuatan blow delaynya Yaitu 13 gelombang Tapi Qin Shen juga sangat mudah menghindarinya Lalu Qin Feng meluarkan kekuatan blow di apinya Namun lagi dan lagi Qin Shen pun menangkisnya dengan sangat mudahnya Dan membalikan serangan itu Dan membuat Qin Feng terpental begitu jauh dan terjatuh Dan di saat juri Mengumumkan Qin Shen memenangkan pertandingannya Qin Shen pun menghampiri dan mengatakan bahwa Qin Feng begitu lemah Dan di saat Qin Shen sedang berjalan Tiba-tiba Qin Feng menyerangnya dari belakang Namun Qin Shen pun menghancurkan kultivasinya Dan membuat Qin Feng menjadi seorang sampah Nyonya Zhao pun menyuruh pengawalnya untuk membunuh Qin Shen Namun di saat pengawal itu ingin membunuhnya Tuan Liang pun datang dan langsung menangkisnya Qin Shen pun berterima kasih kepadanya Dan Nyonya Zhao pun semakin dendam kepada Qin Shen Ia pun pergi meninggalkan arena itu Qin Shen pun mengatakan kepada Rekancu Bahwa guru Gehong bersengongkol dan bekerja sama dengan keluarga Qin Dan mengatur pertandingan agar Qin Shen bertemu dengan Qin Feng Guru Gehong pun menyangkalnya Dan Qin Feng pun memberikan bukti bahwa guru Gehong bekerja sama dengan keluarga Qin Degansu pun membuka kotak nama dan ia menemukan bukti tersebut Dan seketika itu juga guru Gehong pun dikeluarkan dari Akademi Dan pertandingan semifinal pun dilanjutkan Yaitu antara Nona Linsan versus Gan Hao Pertarungan pun dimulai Mereka pun saling menyerang Namun kekuatan Nona Linsan pun lebih unggul darinya Lawannya pun mengakui kekalahannya Dan Degansu pun mengumumkan 4 murid teratas dalam kompetisi Akademi ini Dan Degansu mengumumkan 4 murid teratas dalam kompetisi Akademi ini adalah Li Qin Feng, Wan Ximing, Qin Shen, dan Nona Linsan Beberapa waktu kemudian pertandingan semifinal pun dimulai Antara Qin Shen versus Nona Linsan Pertandingan pun dimulai Mereka pun mengeluarkan kemampuannya masing-masing Nona Linsan pun mengeluarkan kemampuan blow delay-nya dan kekuatan pedangnya Namun Qin Shen dengan santanya menghindarinya Qin Shen pun langsung menyerangnya Dan Nona Linsan pun langsung mengeluarkan blow delay-nya ketiganya Yaitu teknik bayangan Dan langsung mengeluarkan kemampuan ketiganya yaitu blow delay-nya Namun Qin Shen dengan mudahnya membeledikan keadaan Dan membuat Nona Linsan kalah dengannya Dan pertandingan semifinal kedua pun dimulai Yaitu Li Qin Feng versus Wan Ximing Mereka pun saling menyerang satu sama lain Namun Li Qin Feng ada terlalu kuat untuk dihadapinya Dan di saat Wan Ximing mengeluarkan kemampuan blow delay-nya Li Qin Feng pun langsung mengeluarkan tinju andalanya Yaitu tinju langit Dan langsung mengenainya Wan Ximing pun mengakui kekalahannya Dan pertandingan final pun dimulai Yaitu antara Qin Shen versus Li Qin Feng Dan pemenangnya menjadi murid jenius nomor satu di Akademi Tian Xing Dan di saat itu juga pertandingan akan dimulai Li Qin Feng pun langsung mengeluarkan kekuatan blow delay-nya Yaitu tinju ledakan Dan Qin Shen pun menangkisnya Mereka pun saling mengeluarkan kekuatannya masing-masing Namun di saat Li Qin Feng mengeluarkan kekuatan tinju langitnya Qin Shen pun dengan mudah menghentikannya Dan membuat Li Qin Feng terluka Dan ia langsung mengeluarkan kekuatan blow delay-nya Dan ketiganya yaitu blow delay-nya api tinju langit Dan bumi sembilan naga Tetapi Qin Shen pun mengelangkisnya Dan langsung mengajarnya Lalu yang melakukan blow delay-nya petirnya Dan Li Qin Feng pun dikalahkannya Dan pertandingan final Akademi pun dimenangkan oleh Qin Shen Dan seketika itu juga ibunya pun memanggil nama ayahnya Qin Shen Ia telah mendapatkan juara satu Akademi Dan Dekan Su pun mengumumkan pertandingan untuk memperbulkan juara ketiga Namun Hua Xin Ming mengaku menyerah dan Nolan Ling San lah yang menduduki juara ketiga Dan juara pertama dimenangkan oleh Qin Shen Juara kedua oleh Li Qin Feng Juara ketiga oleh Nona Ling San Dan keempat oleh Hua Xin Ming Dan mereka pun diberikan penghargaan oleh Dekan Su Qin Shen pun diberikan hadiah uang dan cincin penyimpanan Dan mereka masing-masing juga mendapatkan hadiah dari Akademi Dan bagaimana kelanjutannya kita akan bahas di part selanjutnya ya Terima kasih Terima kasih telah menerima 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 kasih telah